Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wal-akibatu lil-muttakin Wal-khusro nulil-asyin Allahumma salli wa sallim Ana syidina Muhammad Wa ala alihi syidina Muhammad amma ba'd Sahabat Al-Fatih dan sahabat Youtube yang dimuliakan Allah Pertama mari kita awali pertemuan kita dengan membaca hamdallah sebagai ungkapan rasa syukur Alhamdulillahirrahmanirrahim Salawat dan salam Semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang kisah keajaiban pengamal surat al-ikhlas Tiba-tiba hutangnya terlunasi tanpa sisa Lalu apakah amalan Si pengamal surat al-ikhlas itu berapa kalinya Untuk itu mari kita ikuti kisah yang Disampaikan di dalam kitab tulatul nasihin Pada suatu hari Nabi Muhammad s.a.w. sedang duduk di pintu kota Madinah Ketika itu tiba-tiba lewatlah jenazah Seorang laki-laki Nabi Muhammad s.a.w. bertanya Masihkah dia punya hutang? Dia punya hutang empat dirham Jawab orang-orang yang membawanya Dia mati Sedangkan dia belum sempat membayarnya Nabi Muhammad s.a.w. bersabda Solatilah olehmu sekalian Karena aku takkan menyolati Orang mati yang masih berhutang Sedang ia belum melunasinya Jadi dari percakapan sahabat dan nabi tadi Bisa digambarkan betapa Besar pengaruh hutang yang belum terlunasi Kemudian orang yang punya hutang itu meninggal Sungguh sangat berbahaya Itu menandakan bahwa nabi saja tidak mau menyolati Karena begitu dasarnya Dosa jika seseorang berhutang belum membayarnya Kemudian ketika nabi tidak akan mau menyolati tadi Turunlah malaikat Jibril a.s. lalu berkata Hai Muhammad Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Mengucapkan salam kepadamu Dan berfirman Aku telah mengutus Jibril Menyerupai orang itu Lalu melunasi hutangnya Bangkitlah engkau Dan solatilah Karena orang itu Mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena sudah membayar hutangnya Dan barang siapa menyolati jenazahnya Maka akan mendapatkan ampunan pula dari Allah subhanahu wa ta'ala Gara-gara Ia seorang pengamal Surat al-ikhlas Menyolati Juga akan mendapatkan tambahan pahala Nabi Muhammad s.a.w. bertanya Hai Jibril Dari manakah dia mempunyai Kemuliaan seperti ini Kemuliaan maksudnya Punya hutang Dilunasi oleh Allah Dengan Allah mengutus Manakah Jibril menyerupai orang yang meminjami Yang menghutangi tadi Yang memberi pinjaman hutang tadi Yang memberi pinjaman hutang tadi Kemudian melunasinya Jibril menjawab Karena dia tiap hari membaca seratus kali surat Karena di dalam surat itu ada keterangan tentang sifat-sifat Allah dan pujian terhadapnya Dan Nabi Muhammad s.a.w. menyabdakan pula Saat itu Mengkoro'aha fi umrihi marrotan Layah ruju minat dunya Khattayaro Makanahu filjannati Khususun Mengkoro'aha Fisolawatil khomsi Fi kulli yaumin Marrotan Yang artinya barang siapa membaca Surat al-ikhlas Sekali Seumur hidupnya Maka dia tak akan keluar dari dunia Sebelum dia melihat tempatnya di surga Khususnya orang yang membacanya pada surat lima waktu Sekali Setiap harinya Maka dia akan memberi syafaat Khususnya orang yang membacanya Pada surat lima waktu Sekali Setiap hari Maka dia akan memberi syafaat pada hari kiamat Kepada seluruh kerabat dan familinya Yang sepatutnya masuk neraka Sungguh luar biasa ini Hanya membaca satu kali sehari Di dalam sholatnya Ya Dengan basmalah Maka dia akan mendapatkan ampunan Dan memberi syafaat Dari Bacaan kulhu itu Atau al-ikhlas itu Ketika hari kiamat besok Demikian yang dapat kami sampaikan Mudah-mudahan ada manfaatnya Barangkali ada Kekurangan kekhilafan Kami mohon maaf Yang seterusnya Akhirul kalam Bilahi taufiq Walidayah Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh